Intro Wah Neng Ya Kang Bentar lagi jadi nih Neng Nanti ini salah satu alternatif untuk Mengatasi kemacetan di jalan Fatmawati Neng Betul banget Kang Waduh Neng Wah Apaan ya Ini kan buat masak Buat masak Mestinya Mas berterima kasih Jangan nyimpen sembarangan nanti kebakaran nih semuanya Kang kita lari Neng Untung ada ember Kang Pepi tanya dulu dong itu buat apa Tanya-tanya itu pasti berbahaya Neng Ini membahayakan semuanya Kalau kebakar semuanya gimana Gini dulu lah Kan Kang Pepi kan Ini apa mas Ini kita lagi mau buat menyelesain kambing ini Kita buat menyelesain masa kambingnya kita Loh Itu kambing Iya Kang Pepi Minta maaf Minta maaf Maaf mas Saya hanya Apa ya Feeling Feeling Begitu loh mas Mau Habis ada asep-asep takutnya kebakar mas Saya ngerti Usahanya baik ya Gini deh Kedalem aja dulu gimana Lihat dulu Oh iya Biar siapa tau juga lebih ngerti Oh iya mas Loh kan mau maluin baru Iya namanya niat baik Pasti ada Ujungnya baik Neng Buknya diajaknya masuk ke dalam Pasti ujung-ujungnya Makan Ini apa nih mas Ini tungkunnya kita Tungku Jadi emang kita Menggunakan pengapian di bawah sini Ini tungku pemasakan kita Berarti dapurnya disini Iya Jadi ini bukan cuman buat display Wah Neng Iya bang Konsepnya menarik Cudi Semua penyajian dari nol Sampai ke meja konsumen Itu disajikan Di depan mata Kostumernya langsung Betul ya mas ya Ya begitu Bagian daging yang paling favorit Sebelah mana mas Yang paling enak tuh Kalau gak bagian sini Bagian sini Ini empuk Disini ada lemak Disini empuk Eh sini empuk Ini lemak Ini apa buat bumbu Jadi emang utamanya kita pakai Ya bumbu paprika Paprika Itu tuh dasarnya kita Kita dasarnya kayak Mirip kayak barbecue lah Oh Eh mencicipi boleh ya mas Ya Kalau bisa motong dulu Ya kalau motong mah bisa mas Cuman rapingganya kita kan gak tau Mas yang ahli kan Sampai pinggutan Oke Ayo dari mulai motong Sampai ke pencicipan Sekarang kita coba dulu Oh yang kita tunggu-tunggu ini Pasti Esteh tawar Iya kan Sudah pada tahun nih Selera kita Makasih mbak Makasih banyak Kambingnya neng Kita coba Empuk Empuk ya neng ya Juicy Terus Kayaknya rasa lah Pokoknya itu kan tadi udah dipotong Tidak langsung disajikan Ternyata dimasak lagi neng Diametin Pakai Bumbu apa ya kak neng Bumbu apa nih Kita coba neng Ini kayak Tidak terdeteksi neng Kita coba tanya ya Mas Mas Muki Mas kan ini penyajiannya Tidak langsung Tadi dipotong langsung disajikan ya Dimasak lagi ya Iya diangetin Ini pakai bumbu apa mas Kayak ada keju-kejunya gitu ya Rasanya ya Lucu ya Soalnya itu aslinya kayak gini Jadi yang kita lakuin itu Kita bener-bener fokus Gimana caranya kambingnya sendiri aja Yang normal rasanya Jadi kita cuma pakai mentega dikit doang Untuk mengangkat rasanya Oh berarti yang ini tadi Dari daging kambing Bumbu dari daging itu Ngeluruh ke bumbunya Hanya dikasih mentega Iya Luar biasa Neng Wow Amazing Bungnya sejati Dari kambingnya Melayu prosesnya Sampai Sorry Ada surprise Wow Wow Surprise Kita lihat ya Wah Ini menunya kita juga Kenapa nih Rasanya kambing Hah Rasanya kambing Iya Rasanya kambing Wah disini sebing Serba kambing Saya coba ya mas ya Taruh masuk nih ada nih Kambingnya Gurih-gurih Ada bumbu Bumbu apa ini Bumbu apa ini mas Boleh dijelaskan sedikit mas Bumbu punya apa nih mas Kita masih pakai Dasarnya kita Untuk yang Sistem pemasakan kita yang biasa Betul Soalnya kan seringkali orang gak tahu Tapi paprika tuh rasanya cukup netral Dia cuma mengangkat rasa yang sudah ada Proses yang lama Proses yang lama Menghasilkan satu karya Karya seni dalam bidang kuliner yang sangat spektakuler Harus coba Harus kong Mas buat itu Ini dari tentang biasa ya mas ya Ditumbuk Diancurin Disampur Ada pakai Creamy-creamy gitu Kan Benar-benar lebih Bertextur Seenggaknya ada usaha sedikit punya Itu neng Udah gak sabar Kita bendah Apa aja isinya Saya coba ya mas ya Rasanya kambing Kita makan Mas menangin dong Ide dari mana sih Kalau rasanya pakai Dagingnya kambing Soalnya rasanya sendiri kan Gak ada restriksi Dagingnya apa ya Kalau misalnya kita ngomongin jujur Dari bahasanya di Itali sendiri Emang cukup cuek lah Mau apa yang mereka pakai gitu Jadi saya rasa ini malah justru Sangat natural Untuk dihabiskan ke situ Mungkin tempat kayak Sardinia Juga mungkin mereka makan kayak gini Pokoknya yang ini yang rasanya Gak akan Pepit ceritain Yang pasti ini enak banget Seperti apa rasanya Kamu datang ke sini Pukunya sejati Kita foto boleh mas Nanti kita simpan di Insta Guang Boleh? Aja karyawan sini Itungan ketiga Semuanya teriak Kambing Oke? Oke? Ini kan di asep nih Apa? Di asep kan? Asep aja ya Teriak asep ya Asep Yang kenceng Satu, dua, tiga Asep Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya